selamat menikmati kali ini saya akan bahas khusus tentang tes kepotensi wawancara jadi bapak ibu teman-teman semua perlu saya sampaikan ya bahwa indikator dari tes kepotensi wawancara ini ada dua yaitu ada indikator kemoralitas dengan ada indikator integritas jadi nantinya kedua indikator ini saya akan sajikan dalam bentuk materi dan soal-soalnya ya bapak ibu teman-teman semua baik kita langsung saja masuk pembahasan materi dan soal-soalnya ya jadi bapak ibu teman-teman semua yang belum subscribe channel ini agar di subscribe terlebih dahulu ya caranya gampang sekali tinggal klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya kemudian video ini diberikan like ya kemudian yang punya akun instagram bapak ibu agar di follow instagram dari ruang tentor nah bapak ibu teman-teman semua ini sebagai bentuk dukungan bapak ibu teman-teman semua untuk channel ini ya agar ruang tentor ini bisa semakin maju dan memberikan manfaat bagi orang banyak oke kita lihat ke soal nomor satu ya diperhatikan soalnya ya diperhatikan soal nomor satu ya disini ya seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peningatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan bagaimana anda menanggapi menanggapi ya bagaimana anda menanggapi permasalahan tersebut ya bagian A memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya atau KB apabila mengetahui siswa yang membawa handphone agar segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas serta guru bimbingan dan counselingnya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut C saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum belum masuk kelas dan menyita hp untuk sementara waktu D saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan tikuran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut E sekolah dan seterusnya sampai E nah kalau saya disini bapak ibu ketika ada siswa kedapatan membawa handphone ya ke sekolah ya maka disini ya apabila ya saya akan laporkan ya saya akan sampaikan hal ini pada wali kelasnya ya mungkin kita lagi ketemu di ruang guru ya kita tahu bahwa ini anak di kelas sekian dan kita ketemu dengan kita sampaikan saja ke wali kelasnya serta kita sampaikan ke guru BK agar dia memberikan penanganan lebih lanjut ya mungkin ini ya ada juga yang jawab C saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah nah ini kan ini kan siswa ya apa namanya kasus ini kan sudah ketahuan bahwa ada siswa yang membawa hp ke sekolah ya tinggal bagaimana reaksi kita ini untuk menanggapi kasus ini makanya kita sampaikan saja ke wali kelasnya dengan guru BK ya oke kita lanjut ke soal nomor 2 ya disini dikatakan ya salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru karyawan dan siswa yang dapat terlambat poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan ketika Anda menjadi guru piket ada seorang guru dan anaknya kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit ya sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin nah tiba-tiba teman Anda ini ayahnya ya ayahnya siswa tersebut ya yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motornya pecah maka apa yang Anda lakukan ya ini yang mau dilihat adalah integritasnya ya wapak ibu ya sesuai dengan indikator tes kompetensi wawancara ya memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah ya bagian B tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah bagian C tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi ini diberikan poin tetapi dikurangi mungkin ini di diskon poinnya di diskon poinnya ya bagian D tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai dengan aturan sepertinya jawabannya adalah yang D ya ya karena disini dilihat integritas kita ya bagaimana tugas yang kita jalankan ya karena kita diberikan amanah sebagai petugas piket ya guru piket dimana salah satu tugas guru piket itu adalah memberikan sanksi berupa memberian poin ya untuk siapa saja yang terlambat apakah guru karyawan maupun siswanya ya saya kira sudah jelas untuk nomor 2 jawabannya D ya nomor 3 diperhatikan ya oke disini nomor 3 soalnya seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA namun orang tuanya bersekukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam orang tua menginginkan orang tuanya ya menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin wah ini dokter ini atau jurusan kedokteran ini bisa dikatakan jurusan sejuta umat ya ya orang tuanya ini menganggap bahwa pekerjaan dokter ini yang bisa menjamin masa depan anaknya oke lanjut ya menurut si anak ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi matematika serta fisika dan kimia nah disini sebagai wali kelas apa yang bapak ibu teman-teman semua lakukan nah disini kira-kira apa ya apakah menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilikan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjurmuskan anaknya iya ya bagus ini memberikan memberikan saran memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikologi untuk memilih bidan peminatan yang sesuai oke ini solusi juga bagus ya ini dua jawaban yang bagus menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran boleh juga ya kita lakukan ini yang ke D melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak ya mungkin prestasinya di bidang matematika fisika biologi ataukah termasuk di pengetahuan sosial dengan agar orang tua memahami potensi anaknya atau K.E bersama guru BK Anda sebagai wali kelas nah kita kan sebagai wali kelas ini anak ya siswa Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif sepertinya kalau saya disini apa Ibu jawaban saya disini adalah yang E ya jadi perlu Bapak Ibu kita perlu guru bimbingan dan konseling ya ya kemudian tidak lupa kita harus membawa data-data data-data ini mungkin salah satunya adalah nilai-nilainya siswa ini ya sebagai bentuk pendukung bahwa apakah ini siswa apa namanya kalau didukung untuk masuk ke dokteran bisa ataukah untuk untuk memilih peminatan bidang ilmu penggantuan sosial juga bisa jadi kita bersama guru BK alangkah baiknya kalau kita memfasilitasi sekaligus sebagai ajan selaturahim juga ya itu oke ini saya kira jawabannya yang E kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ya diperhatikan ya ya ketika Anda tahu bahwa ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamannya maka yang sebaiknya bapak ibu teman-teman semua lakukan adalah apa apakah tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan memberikan memberikan nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya atau C menyerahkan keputusan kepada siswa D memberikan nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak yang E membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain nah bapak ibu teman-teman semua disini yang mau dilihat adalah bagaimana kita sebagai apa namanya gurunya ya kita lihat bagaimana respon kita dalam bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif ya tidak melakukan tidak melakukan sikap diskriminasi ya terutama dari segi agama jadi ini karena siswa ini lagi menyiapkan kegiatan untuk ritual keagamannya maka kita tidak boleh kita tidak boleh larang ya makanya kita membolehkan siswa tersebut ya untuk tidak mengikuti perjalan tambahan namun tetap kita memberikan toleransi kepada siswa tersebut kalau misalkan ada materi yang belum dia pahami itu harus diberikan kesempatan untuk bertanya atau diberikan kesempatan untuk ikut di jadwalnya kelas yang lain ya ini jawaban yang paling toleransi ya oke ya kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya diperhatikan ya soal nomor 5 disini ya dalam perjalanan menuju sekolah dalam perjalanan menuju sekolah pada saat di pemberhentian perempatan anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati marka jalan maka anda sebagai guru akan melakukan apa apakah menengur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang anda alami agar siswa tidak agar siswa anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas D C menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya D bertrik dengan keras wah ini kurang bagus ini ya kalau saya disini ini sudah bukan jawabannya memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu ini juga kurang bagus ya menjelaskan di depan kelas ini kan kasusnya pada saat itu jadi kalau saya ini bukan ya menegur dengan tegas ini juga ini kan kita sebagai pendidik dan alangkah baiknya kalau kita memperlihatkan sikap yang santun ya apalagi kalau di saat itu lagi banyak orang dan itu kan siswa kita jadi kita tegur dengan santun ya agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan jadi disampaikan saja secara ini ya secara sopan dan santun oke ya ini untuk nomor 5 kita lanjut lagi ke soal nomor 6 diperhatikan ya suatu ketika anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT semua warga RT itu diundang untuk acara untuk acara pertemuan rutin setiap bulan tamu pertama yang datang ke rumah anda adalah seorang warga paling miskin di rumah di RT tersebut ya apa yang akan anda lakukan ya apakah menyelami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di untuk duduk di kursi yang telah disediakan nah sepertinya kalau ini langsung saja ya sepertinya ini jawabannya kalau saya yang ini jadi kita langsung selami ya kemudian digandeng dan penuh respek ya hormat ya ini yang dilihat adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orang ya termasuk tamu nanti ini yang datang di rumah kita ya siapun dia maka kita wajib untuk bersikap inklusif apa namanya tidak diskriminasi kepada orang-orang terutama yang kita lihat dari status sosial ekonominya ya ya next nomor 7 diperhatikan ada siswa yang kurang bergairah di belajar di kelas Anda terkait dengan hal ini tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah apa apakah membiarkannya saja karena sangat mungkin membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat tidak berminat pada mata pelajaran mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan ya membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit ini solusi yang bagus ya menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya atau E memahami kondisi siswa tersebut berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya kalau saya disini yang E jadi kalau misalkan ada siswa yang kurang bergairah belajar di mata pelajaran kita di kelas maka ya kita harus pahami terlebih dahulu pahami mood dan perasaannya ya kenapa siswa tersebut tidak bergairah belajar kemudian coba-coba kita carikan alternatif agar siswa yang kurang bersemangat belajar itu bisa lebih bersemangat lagi ya nah bisa saja mungkin apakah metode kita yang perlu diganti ataukah mungkin dia lagi ada masalahnya nah itu kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu ya jangan langsung kita bersikap untuk apa namanya tiba-tiba mengganti metode dan strateginya atau model ya yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita harus memperhatikan siswa kita satu per satu ya makanya perlu bapak ibu teman-teman semua memiliki sedikit apa sedikit pengetahuan bagaimana memahami peserta didik ya itu oke next nomor delapan diperhatikan ya bayangkan suatu ketika bayangkan ya suatu ketika anda sedang berjalan bersama dengan anak anda tiba-tiba ada orang memakai anda secara tidak sopan padahal anda merasa tidak berbuat salah maka apa yang akan anda lakukan ya bagaimana respon bapak ibu teman-teman semua ya menanggapi ini apakah membalas makian orang itu agar agar anak melihat anda bukan orang tua yang lemah dan mengejarkan pertahanan diri atau menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar c memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri atau k d mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan atau e mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dengan dalam kondisi dalam kondisi sengketa kalau saya disini jawaban yang terbaik adalah yang e karena beberapa pilihan-pilihan ini itu seolah-olah kita menunjukkan bahwa kita harus membalas nah ini sikap seperti ini kurang bagus untuk diterapkan pada lingkungan masyarakat apalagi di saat bersamaan ada anak anda yang menyaksikan kita ya itu tidak bagus ya oke yang nomor sembilan ya diperhatikan bagaimana sikap anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman wah ini metode pembelajarannya model pembelajarannya dia menggunakan konsep ancaman dan pemaksaan agar peserta didik A kepada peserta didik agar bisa berprestasi unggul A sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa B tidak setuju terhadap model tersebut C cukup setuju D setuju atau E sangat setuju ya kalau saya disini sangat tidak setuju ya ini tidak seperti ini kode etik untuk profesi guru ya ya ada cara lain untuk bisa membuat siswa kita ini menjadi siswa yang berprestasi unggul ya selain dengan cara model ancaman atau pemaksaan ya oke kita lanjut ke soal terakhir ya soal nomor 10 ya seperti biasa apa ibu nomor 10 ini silahkan dikerjakan ya ya silahkan bapak ibu coba-coba dikerjakan terlebih dahulu ini soalnya kemudian nanti jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya soalnya mudah sekali disini dikatakan karena terbiasa bekerja cepat dan teratur anda sering memiliki waktu setelah mengajar anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya tindakan yang mencerminkan diri anda adalah bagaimana ya silahkan dilihat pilihan jawabannya disini kemudian jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya baik apa ibu saya kira untuk sementara sampai disini dulu ya untuk pembahasan materi dan soal tes kompotensi wawancara ya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus pada diri saya pribadi baik bapak ibu saya akan sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya sukses terus buat bapak ibu teman-teman semua oke saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati